Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara kita untuk melakukan factory reset atau reset data pabrik di HP Realme C51, C53, Realme 11, Realme Narjo 60 dan HP Realme lainnya yang menggunakan Android 13 Di video ini saya mempraktekannya menggunakan Realme C51 dan caranya sama aja ya guys Oke langsung aja kita ke tutorialnya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah disini sebelum kalian melakukan reset data pabrik pastikan kalian sudah mencadangkan data-data penting di HP kalian seperti foto, video, dan data-data lainnya karena nanti setelah kita melakukan reset data pabrik maka seluruh data di HP kita akan terhapus ya guys kalian bisa mencadangkan data-data kalian ke flash disk maupun ke komputer ataupun ke memori eksternal bebas Nah selanjutnya disini kalian juga harus memastikan kalian mengingat info login ke akun-akun kalian seperti akun media sosial akun online shop dan akun Gmail maupun akun-akun lainnya karena nanti setelah kita melakukan reset data pabrik kita harus login ulang ke akun-akun kita itu guys Nah disini pertama kita harus login ulang ke akun-akun kita itu jika kita ingin menggunakannya oke guys disini untuk melakukan reset data pabrik kita masuk ke menu setelan pada HP realme kita oke setelah kita masuk ke menu setelan selanjutnya kita masuk ke bagian menu sistem oke selanjutnya kita masuk ke bagian menu opsi reset nah selanjutnya disini opsi reset ada 3 pilihan disini buat kalian yang ingin melakukan factory reset atau menghapus semua data kalian pilih yang opsi ketiga hapus semua data reset ke setelan pabrik hapus semua data reset ke setelan pabrik tindakan ini akan menghapus semua data dari penyimpanan internal ponsel anda termasuk akun Google anda data sistem dan aplikasi serta setelan aplikasi yang didownload musik, foto, data pengguna lainnya nah disini jika kalian sudah yakin klik hapus semua data jika kalian sebelumnya sudah membuat sandi layar kunci kalian masukkan sandinya hapus semua data semua informasi pribadi dan aplikasi yang didownload akan dihapus anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini hapus semua data nah sekarang masuk ke proses hapus semua data atau factory resetnya guys nah untuk prosesnya ini variasi ya guys apabila data di HP kalian sudah banyak maka dia prosesnya bisa lebih lama bisa sampai sekitar setengah jam namun karena ini data di HP saya tidak begitu banyak paling prosesnya hanya sekitar 3 sampai 5 menit aja atau bahkan bisa lebih cepat nah guys sekarang prosesnya sudah selesai tadi prosesnya sekitar 4 menit ya nah sekarang masuk ke proses penyiapan awal nah ini videonya saya percepat aja cik 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 Nah sekarang proses penyiapan awalnya sudah selesai guys Sekarang kita bisa lihat Sekarang dia sudah tinggal bawaan pabrik aja Aplikasi-aplikasi yang terdownload juga sudah tinggal bawaan pabrik Nah di pengelola file kita bisa lihat Untuk foto pribadinya sudah tidak ada Nah disini untuk videonya juga sudah tidak ada Dan juga tombol navigasinya bawa kembali ke setelan default pabriknya Di Realme C51 dia tombol backnya di sebelah kiri Kalian bisa setting aja lagi nanti Oke guys semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih